Selamat datang di channel Radio Skelbar Di video kali ini kita akan membahas tentang drone Karena drone sendiri bisa menggepai hal-hal yang sulit digapai oleh manusia Dan bisa melihat apa yang belum pernah kita lihat sebelumnya Terkadang drone juga bisa merekam hal yang menakutkan Baik itu penampakan hantu maupun kejadian-kejadian aneh guys Inilah 5 drone yang merekam hal mengerikan versi Radio Skelbar Tapi sebelum lanjut ke videonya Ada baiknya teman-teman klik tombol subscribe dan hidupkan tombol loncengnya ya Agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Radio Skelbar Dan jangan lupa like dan bagikan ke teman kalian Agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu Setuju? Yang pertama Ada seorang pria yang mempunyai hobi memainkan drone Drone tersebut sudah dimodifikasi oleh seorang pria Kemudian dia mencoba untuk menerbangkan dronenya Di suatu tempat Southwark Ohio Ketika drone diterbangkan Drone merekam sosok aneh berwarna hitam yang berdiri di dekat pohon Namun tiba-tiba drone tersebut kehabisan baterai dan menyangkut di ranting pohon nih guys Banyak yang berpendapat bahwa sosok tersebut adalah sosok Bigfoot Yang merupakan makhluk misterius mirip kerah Yang menghuni hutan-hutan barat daya pasifik Amerika Utara Penampakan Bigfoot telah dilaporkan di daerah Kanada dan Amerika Utara sejak abad 19-an Menurut laporan penampakan Bigfoot Biasanya dideskripsikan sebagai makhluk hominoid berukuran besar Berbulu dan berjalan dengan dua kaki guys Menurut kalian ini sosok Bigfoot atau bukan Silahkan dipecahkan di kolom komentar ya guys Selamat menikmati Yang kedua Semakin banyak drone maka kita akan semakin berhati-hati dalam melakukan sesuatu Bisa jadi drone digunakan untuk hal-hal yang jahat Misalnya digunakan untuk mengintai seseorang Atau lain sebagainya Video ini ada seseorang yang memainkan drone Mungkin tujuan orang ini untuk menyeluruhkan hobi dan mengambil gambar pemandangan Atau bisa jadi untuk mengintai aktivitas seseorang nih guys Tapi saat drone tersebut berada di rumah seseorang Malah drone tersebut ketahuan Coba perhatikan videonya Tiba-tiba Tiba-tiba drone tersebut ditembaki oleh orang yang ada di dalam rumah tersebut Mungkin orang yang di rumah tersebut sudah tahu dan akan mengintai drone tersebut Yang ketiga Apa jadinya jika drone yang biasanya merekam atau mengambil gambar pemandangan Tapi tidak merekam dengan hal tersebut guys Seperti video ini Sebuah drone diterbangkan di Miami Amerika Serikat Yang memperlihatkan orang-orang sedang mandi di pantai Dan tanpa mereka sadari Ada hiu ahrimau Yang berada di beberapa meter dari mereka saja nih guys Hiu ahrimau merupakan predator berbahaya Karena dapat memakan beberapa benda Seperti ikan Singa laut Burung Hiu kecil Cumi-cumi Dan penyung Bahkan ada yang memakan ban mobil nih guys Kalian bisa bayangkan betapa menakutkannya jika berada di dekat hiu tersebut Yang keempat Rekaman drone kali ini direkam oleh seseorang yang bernama Flunai Sebagai agensi Brazil untuk urusan adat Dalam rekaman tersebut memperlihatkan ada suku yang jarang terlihat Dan terisolasi di lembah Amazon Brazil Dia tidak pernah melakukan kontak dengan dunia luar nih guys Kamera drone tersebut merekam beberapa anggota suku yang bergerak bebas di hutan yang luas Sambil membersihkan tanaman Terlihat dari mereka ada seorang pria yang siap mengayunkan busur Dan panah bambu nih guys Pihak Burwena mengatakan bahwa video tersebut diambil sekitar tahun 2017 yang lalu Selama misi pencarian fakta di kediaman Feldo Javari Induseno Slim Yang diduga terjadi pembantaian oleh suku yang terisolasi tersebut Atau yang dikenal dengan nama Flesios Atau orang-orang yang berpanah Dia menyadari penggunaan drone untuk menyorot orang-orang berpanah ini merupakan taktik yang agresif nih guys Yang kelima, seorang YouTuber yang bernama Stromedy menerbangkan dronenya merekam penampakan-penampakan aneh nih guys Di video kali ini mungkin kalian tidak akan pernah percaya kalau dia telah merekam hal yang aneh di sebuah lapangan Pada saat itu dirinya dan teman-temannya menerbangkan sebuah drone di lapangan Yang diduga lapangan berhantu Yang menurut dirinya lokasi tersebut berada di dekat dengan rumahnya Apakah tempat tersebut merupakan tempat untuk berkomunikasi dengan alien? Dirinya juga tidak tahu Karena anehnya bahwa sering terdengar suara-suara aneh dari arah lapangan tersebut Hari itu dirinya mencoba mencari tahu apa sebenarnya yang menjadi pemicu suara tersebut Dan saat drone diterbangkan, ini rekaman drone tersebut Dalam rekaman tersebut terdapat 3 orang yang memakai jubah hitam dan bertopeng yang sepertinya melakukan ritual aneh Menurut kalian, itu penampakan apa ya guys? Terima kasih telah menonton Jangan lupa di klik tombol subscribe-nya ya Terima kasih telah menonton!